Sekolah mendengar Kejuruan Negeri 1 Air Madi di Kabupaten Minas Utara mulai memperlakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Menyusul status PPKM di daerah ini, turun status dari PPKM level 4 menjadi PPKM level 3. Pihak sekolah mengatakan, pembelajaran tatap muka yang diterapkan saat ini masih membatasi jumlah siswa yang hadir sebanyak 30% dari jumlah keseluruhan siswa sebagai pertimbangan untuk mematuhi protokol kesehatan. Sementara siswa yang belum bisa belajar di sekolah dapat mengikuti metode belajar dalam jaringan ataupun luar jaringan dengan pengawasan guru dan orang tua. Sekolah pun mengatur durasi belajar tatap muka hanya dibatasi selama 4 jam dalam sehari, dimulai pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang. Pihak sekolah juga mewajikkan seluruh guru dan pegawai sekolah telah divaksin lengkap untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Pembelajaran terbatas itu tentu sesuai dengan aturan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Provinsi termasuk di Dinas Pendikan menghancurkan yang mana daerah yang sudah bisa melaksanakan pembelajaran terbatas termasuk di SMK Negeri 1 R. Maridih mengikuti sesuai dengan aturan. Sementara itu sejumlah siswa mengaku senang dengan dibukanya kembali sekolah untuk belajar tatap muka meski belum seluruh siswa bisa hadir dalam waktu bersamaan. Selain bisa bertemu langsung dengan teman-teman belajar tatap muka membuat materi pelajaran lebih mudah dibahami dibandingkan belajar daring. Nah adek sekarang kan mulai belajar tatap muka setelah hampir satu tahun ini sempat belajar daring nah bagaimana perasaannya? Perasaan saya senang selain karena bisa bertemu dengan teman-teman selain itu bisa jika ada materi yang tidak dimengerti kita bisa menanyakan langsung ke gurunya seperti itu. Dalam pembelajaran tatap muka kali ini pihak sekolah akan melakukan pengawasan sekaligus evaluasi beberapa waktu ke depan sebagai upaya antisipasi agar tidak ada penularan kasus COVID-19 yang terjadi di sekolah. Yanemeke Singal Kompas TV Minasa Utara, Sulawesi Utara.